Badan Pusat Statistik Jatim merilis data yang menarik bahwa perhiasan emas dan logam mulia Jawa Timur menjadi primadona ekspor non-migas jatim pada bulan Juli 2023. Ekspor perhiasan dan logam mulia mengalami kenaikan hingga 32,90% pada Juli secara bulanan dan naik 148,66% secara tahunan. Komoditas ini menjadi komoditas non-migas yang terus tumbuh dan diminati oleh pembeli dari berbagai negara. Hal ini menjadi angin segar bagi industri pengolahan dan kerajinan emas logam mulia yang menyerap banyak tenaga kerja. Kreativitas desain dan seni menjadi salah satu unggulan yang diminati oleh pembeli luar negeri. Untuk itu, BPS berharap agar industri pengolahan dan kerajinan emas jatim mampu mempertahankan kualitas desain dan produk sehingga mampu menjadi motor ekspor Jawa Timur. Kalau kita perhatikan dari komoditas-komoditas unggulan, tiga komoditas unggulan, yang pertama itu adalah barang perhiasan dari logam mulia lainnya, disepuh atau dibalut dengan logam mulia maupun tidak. Dari sini kita bisa melihat perkembangannya sangat pluktuatif, di mana khusus untuk kondisi di tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi bulan Juli dibandingkan dengan bulan Juni, terlihat mengalami kenaikan secara mantuman sebesar 32,90 persen. Dan kalau kita bandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2022, mengalami kenaikan yang sangat signifikan, 148,66 persen.